Saya terlalu terbayang salib, mampak salib, jin kapir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kapir. Ini terjadi kesalahpahaman dan bersekala besar. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dan dikasih, dengan kemajuan zaman, khususnya internet, di mana sosial media, baik itu Youtube, FB, Instagram, dan seterusnya, tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan oleh siapapun, karena apapun, dan sebab apapun. Saudara, masih ingatkah saudara apa yang kata Ustadz Abdul Somad bahwa di patung-patung salib itu ada jin, jin. Sebenarnya saya tidak ingin mengulangi lagi ya, masa lalu yang pernah Abdul Somad katakan, tapi karena saya menemukan kebenaran yang baru menurut saya ya, karena pemahaman Kiai ini mirip dengan pemahaman saya. Jadi menurut saya sih tidak asal patung itu terus ada setannya, tidak seperti itu menurut saya ya. Tapi kalau patung itu sudah dikultuskan, sudah dipuji, disembah, atau dikasih makanan-makanan, minuman, kemungkinan besar itu mengundang roh-roh jahat di sana, atau setan-setan ibis, atau yang dalam bahasa Alkitabnya jin. Tapi kalau salib itu tidak disembah-sembah, ya tidak ada jinnya di sana, tidak ada setannya di sana. Nah, inilah saudara yang kata Ustadz Abdul Somad dilihat nih. Macam ini, saya terlalu terbayang salib, mampak salib, jin kapir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kapir. Dari mana masuknya jin kapir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Nah, ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kapir. Di dalam patung itu ada jin kapir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kapir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kapir itu, tutup. Tutup itu. Lalu sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kapir. Berhasil, berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin kapir. Haleluya. Dengar, ya. Nah, terus mari kita bandingkan apa yang Pak Buya Sakur katakan. Nah, ini kata Pak Buya Sakur nih. Ini terjadi kesalahpahaman. Dan bersekala besar. Yaitu, Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika di rumahnya banyak patung-patung, banyak perhala. Karena ini ada di banyak di kitab-kitab. Mungkin orang belum pernah baca kitab ini. Akhirnya, kesalahpahaman itu dikiranya rumah itu rumah ini. Padahal merumah itu artinya hatimu. Hatimu itu rumah Tuhan. Dalam hadis kucing dikatakan, Alam dunia yang setia luasnya ini adalah sempit bagi kehadiranku. Yang paling luas adalah dirumahku sendiri yang ada di dalam hatimu. Paham begini? Sehingga yang dimaksudkan rumah itu adalah hati kita. Dikiranya rumah beneran. Akhirnya banyak orang-orang yang berpaham tasawuf itu rumahnya tidak boleh ada gambar-gambar. Sampai pernah di kota Purwakarta itu patung-patung itu dipecahin semuanya. Dengar gak? Ya karena nanti malekat gak bisa masuk kota Purwakarta. Saya bantu beliau pada di mulia. Saya bantu. Malah sampai dua tahun saya bolak-bolak-bolak bersama. Dalam salah satu pertemuan dengan para ulama yang Purwakarta. Saya jelaskan seperti ini. Patung-patung di Purwakarta itu patung wayang. Ya kan? Ada gatat kaca, ada kersenang, samyaji. Ya kan? Siapa lagi itu? Semar. Ya kan? Itu bukan berhala. Itu patung. Paham gak? Kalau berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apapun yang disembah selain Allah, itulah namanya berhala. Itu namanya patung sebagai hiasan. Kalau hiasan mah, di semua negara Islam juga banyak patung mah. Malah patung persidiannya lagi masih hidup. Silahkan masuk di Mesir di mana? Di Mesiumnya, di Giza, di Piramida, di Abul Haul. Ini semuanya patung-patung dipelihara. Di Libya, negara Islam yang keras Islamnya. Di Mesium-Mesiumnya, patung-patung Funikia. Funik gitu. Peninggalan-peninggalannya. Malah patung-patung telanjang. Malah kemaluannya. Kelihatan semuanya. Dipelihara. Karena itu karya manusia. Itu sebetulnya kesenian. Paham gak? Masih dihancur-hancurin. Nah, patung yang berhala yang paling berbahaya yang kau sembah sehari-hari dan kau tidak sadar. Itu berhala duit. Iya. Jadi begitu maksud saya. Jadi ya, keliru. Baitu itu bukan bed rumah. Iya. Bahwa hati orang beriman itu adalah rumah-rumah Tuhan. Jadi berhalanya jangan masuk ke dalam hati. Bukan dalam rumah kamu. Rumah kamu silahkan mau patung-patung, silahkan aja. Tapi jangan masuk ke dalam hati. Itu adalah kesalahan. Jadi orang kadang-kadang memahami kemusyrikan, keberhala. Sekala macam itu saya gak jelas. Sampai jimat saja musyrik segala macam. Dianggapnya karena meyakini ada kekuatan selain Tuhan. Kalau gimana lagi? Saya jelaskan. Oke. Sebab dengan dia bawa jimat, malah dia semakin berani, semakin yakin. Dia lebih yakin kepada jimat daripada kepada Allah. Oke. Sekarang hupungan dapat detik. Orang ke... Ya merti meriah. Ya merti meriah. Itu kas emana. Katakanlah. Tenaga medis lah. Yang sana. Yang satu dikasih pistol. Yang satu saya kasih jimat. Mana yang lebih tegar hatinya menghadapi lapang. Di lapang. Ya kalau begitu pisar lebih mesrik dong. Semoga lagi. Semasa ada. Ya. Semasa macam itu. Orang datang ke supermarket. Bawa duit hanya 50 ribu. Ah, 90 ribu. Tujuannya beli softet. Dia jalannya. Menunduk di jalannya. Enggak toleh-toleh. Betul enggak? Tapi begitu masuk. Bawa duitnya satu tas penuh. Jalannya lain kok. Tilang, tilang. Orang lebih pewe dengan uang. Sombongnya keluar. Lebih berani. Orang. Yang uangnya berkoper-koper. Akan berani membentak saya. Tapi orang enggak punya uang. Enggak bakal berani. Ketika orang itu mencari uang. Mengorbankan agamanya. Mengorbankan kehormatannya. Mengorbankan anak. Bismillah. Kalau semua enggak korbankan. Bukankah itu berhala. Enggak menyembah hataku. Allah tahu. Allah tahu. Enggak menyembah berhala. Berupa uang. Sampai agama juga dikorbankan. Ada enggak orang jual agama. Ada. Jangan kau jual agamamu dengan harga yang murah. Tidak sedikit di dunia. Banyak orang yang menjual agamanya. Untuk kekuasaan. Betul kan? Iya. Mana lagi. Dia tahu diri ajalah. Saya tidak bisa mengorbankan panjang lebar. Tetapi. Relikanya. Seperti itu. Berhala itu. Tidak mesti berupa. Patung. Patung itu adalah. Biasa. Ketika disembah. Namanya berhala. Tetapi. Berhala yang tersebar. Di mana-mana. Adalah berhala-berhala. Yang ada di kantongmu itu. Kenapa disebut berhala? Karena kau korbankan segalanya. Untuk menyenangkan berhala itu. Kamu punya patung. Tidak banyak berbuat apa-apa kok. Ngomong juga tidak bisa patung itu. Iya kan. Geben juga tidak bisa mengebalas. Tapi dengan uang. Engkau mengatakan. Aku bisa berbuat apa-apa. Kalau saya pribadi. Saya lebih setuju dengan Pak Buya Sakur ini ya. Kenapa? Karena pertama. Buya Sakur ini jam terbangnya juga sudah luar biasa ya. Dan juga umurnya juga sudah lebih tua. Jadi tentu jam terbang dan umur itu. Itu akan mempengaruhi ya. Pemahaman. Pengetahuan. Terus pengkajian-pengkajian. Dia tentu lebih dalam lagi gitu loh. Oleh karena itu. Marilah. Kita jangan. Asal ngomong gitu. Di jin itu. Salib itu ada jin ya. Di salib itu ada jin. Jangan asal ngomong begitu ya. Nah kita doakan. Pak Ustadz Abdul Somad ini. Supaya juga dia bisa mendapat pencerahan. Lewat Youtube ini. Tuhan Yesus kuasamu hadiratmu mengalir atas kami. Atas semua pemirsa Youtube yang ada. Khususnya yang sudah mendukung channel Metanoia-Metanoia. Mereka yang sudah memberkati. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Mereka mungkin yang sekarang berbeban-beban berat. Tuhan angkat yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang berseteru. Tuhan pulikan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin diintimidasi. Diancam. Tuhan berikan ketenangan batin. Karena kalau Tuhan di pihak kami. Siapa yang dapat lawan kami ya. Jadi. Saya tanggapi ini karena. Saya. Pikir ini hal yang baik ya. Untuk edukasi. Bagi. Masyarakat Indonesia. Khususnya. Rekan-rekan kita yang. Beragama Islam. Ya. Dan biarlah mereka sendiri yang menilai. Silahkan. Anda komen. Dibawa dengan. Baik. Dengan. Dengan. Pengetahuan. Dengan. Akhlak yang baik. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekarang. Baru. Ya. Di daerah mana ini. Ya. Menuju ke bandara Sukarno Hatta. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amen. Jangan. Tuhan Yesus memberkati saudara.